Intro Aku belum pernah nih buka puasa di Amerika Menunya seperti ini mewah sekali Ini udah kayak lebaran sebenernya Iya Pemirsa masih dalam dunia kita dan masih di kediaman mbak Liz di kota Meneses negara bagian Virginia Betul sekali Nah kita kan tadi ngobrol-ngobrol soal komunitas Indonesia dan tradisi mereka selama Ramadan Tau gak kamu bahwa kita bisa naik haji dari sini dan ada biru haji yang dikelola oleh orang Indonesia loh Wow orang Indonesia yang punya Orang Indonesia Oke baru tau kalau yang itu Nah langsung aja kita lihat di depan Inilah Ustadz Muhammad Joban Imam Masjid Arahman di Redmond Negara bagian Washington Setiap hari Minggu sore Jemaah Masjid ini mengadakan tafsir Quran bersama Ustadz Joban Yang dihadiri oleh Muslim Amerika dari berbagai bangsa termasuk Indonesia Bukan hanya diaspora Indonesia di Redmond Yang merasa beruntung memiliki seorang Ustadz asal Indonesia Tapi juga Muslim Indonesia lainnya di Amerika yang pernah menunaikan ibadah umroh dan haji bersama Ustadz Joban Yang pertama karena sama-sama orang Indonesia nomor satu Yang kedua Pak Joban itu disini imam kita yang sangat kita hargai Ustadz Joban ya Dan selalu komunikatif kalau kita tanya Jadi kita merasa nyaman dengan Pak Joban Agen saya namanya Ar-Rahman Hajj Itu sudah mulai dari tahun 92 Kita bawa jemaah untuk haji Juga tiap tahun spring break kita bawa jemaah untuk umroh Melalui agen perjalanan Ar-Rahman Hajj & Umroh Setiap tahun Ustadz Joban membawa 50 hingga 100 jemaah umroh Sebagai imam masjid ia juga memiliki kuota membawa sekitar 97 jemaah haji Yang berasal dari berbagai kota di Amerika Menurut Ustadz Joban proses pengurusan jemaah haji di Amerika Ditangani seluruhnya oleh agen perjalanan Calon jemaah dapat membandingkan harga dan pelayanan Mengetahui persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran di situs web setiap agen Termasuk belajar manasik haji Dari Redmond, Washington Yan Umar, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA Solat Jumat di Masjid Al-Islah di Hentremik Dipenuhi jemaah yang sebagian besar adalah imigran dari Bangladesh Masjid ini sendiri didirikan oleh pendatang Bangladesh tahun 2000 Imigran Bangladesh pertama kali menghuni kota ini sekitar tahun 1930 Dan gelombang besar kedatangan mereka terjadi antara tahun 90 sampai 2000 Sekarang sekitar 20 persen penduduk kota Hentremik adalah keturunan Bangladesh Tidak sekedar jumlah yang meningkat Tapi kekuatan politik mereka juga menonjol Tiga dari enam anggota diwan kota Hentremik adalah keturunan Bangladesh Salah satunya adalah Muhammad Hasan yang siang itu solat Jumat mengajak anak lelakinya Sebelum Muslim menjadi mayoritas sekitar tahun 2013 Kota ini didominasi keturunan Polandia yang beragama Katolik Kini keturunan Polandia menyusut menjadi 11 persen dari sekitar 22 ribu penduduk kota Hentremik Sebagian dari keturunan Polandia tinggal di sepanjang jalan ini Namun hasil pemilih kota tahun lalu yang menempatkan politisi Muslim sebagai mayoritas diwan kota menjadi berita besar Keberhasilan politisi Muslim di kota ini sempat mengundang kontroversi Salah satunya adalah munculnya isu bahwa kota ini akan menerapkan syariah Islam Meskipun syariah Islam tidak akan diterapkan di kota Hentremik Bukan berarti meningkatnya jumlah warga Muslim Dan postur politik mereka ini sepi dari keluhan ataupun kecurigaan Hazan lewat pengeras suara di atap Masjid Alislah ini mulai dikemandangkan tahun 2004 Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kota Dari Hentremik, Michigan, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan